Umar 39 meninggal pada saat dia futsal, padahal dia tidak merokok. Tetapi sekali lagi saya setuju bahwa berlaku hidup bersih dan sehat itu antara lain bebas dari tidak merokok. Bebas tidak merokok, itu merokok. Bebas dari rokok. Bapak-Ibu dan Saudara-saudara sekalian, bulan ini adalah hari kesehatan masyarakat, yang ke-55. Wajibnya setiap peringatan, setiap bulan tahun, itu harus bisa dijadikan sebagai sebuah refleksi, evaluasi atas apa yang sudah kita kerjakan dalam satu tahun ini. Saya harus menyatakan terima kasih karena pembangunan kesehatan di Kabupaten Penerga maju dan berkembang sangat baik. Itu terbukti dari beberapa indikator kesehatan kita mengalami perbaikan. Angka starting menurut. Osiandu berkembang sangat baik dan banyak lagi yang baik. Dan puncaknya pembangunan kesehatan ini mendapatkan kemerdekaan yang tercermin dari pemberian dana insentik daerah yang kita terima pada tahun 2019 dan 2020. Terima kasih untuk seluruh keluarga besar kesehatan di Kabupaten Penerga maju. Terima kasih. Karena memang tidak mudah untuk ini. Yang kedua, awal tahun 2019 ini, Walau Rago masih menghadapi wabah demam udara. Dan itu, Bupati sampai harus menetapkannya sebagai keadaan luar biasa. Ini menunjukkan bahwa masih ada yang belum selesai dalam hal demam udara ini. Saya tahu dan saya sadar betul bahwa urusan demam berdarah tidak hanya urusannya kesehatan atau dinas kesehatan dan jajarannya, tetapi menjadi urusan kita semua. Tetapi setidaknya dinas kesehatan harus bisa menjadi leading sector di dalam mencegah adanya wabah demam berdarah. Dari kita berikutnya, masih tingginya masyarakat atau desa-desa yang belum ODF. Dan ketika program untuk menuju ODF itu kita laksanakan dengan melakukan yang disebut jambanisasi, tetapi dalam prakteknya dan dalam pelaksananya masih ada beberapa hal yang belum nyambung. antara program, antara lancana dengan pelaksanaan. Nah ini saya rasa harus kita terus perbaiki. Karena hari ini, keluarga yang masih 2 kali sebarangan, jumlahnya masih 21 ribu dari seluruh panggung. Ini angka yang sangat besar, 21 ribu ini. Maka target kita, target saya, target kita semua, 2024, onorogo 100% harus sudah ODF. Siap ya? Bapak Ibu dan Saudara-saudara sekalian, pekerjaan bidang kesehatan ini, pekerjaan yang sesungguhnya memiliki kandungan pahala yang cukup besar. Karena menolong orang yang sakit, mencegah orang sakit, itu sesuatu yang sesungguhnya sangat mulia dan sangat memiliki kandungan pahala yang saya minta, saudara-saudara yang hari ini berada di dalam keluarga besar kesehatan, untuk bagaimana bekerja dengan hati, bekerja dengan penuh keikhlasan, dengan satu niat ibadah kepada Allah. Selamat hari kesehatan nasional, semoga onorogo sehat-sehat onorogobu. Indonesia sehat, sehat Indonesia. Terima kasih atas segala penabdianya, semoga apa yang kita lakukan, kita laksanakan selama ini, adalah bagian dari ikhtiar ibadah kita kepada Allah SWT. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.